Episode 4326-4330 Awan ajaib dari jalan yang terang, awan ajaib melihat kedua orang dari dalam, matanya berhenti pada muyun dan berkata, apakah aku melihatmu? Kurang dari, span lebih besar dari itu dia. Mendengar ini, Gu Nanwan tercengang, awan iblis berkata perlahan, karena kamu dibawa oleh Gu Nanwan, sebaiknya kamu tetap di sekte Tianmo untuk sementara waktu. Kamu, Yun Xing, kan, Gu Nanwan, Li Si Wen bilang kamu bisa diandalkan. Saya cukup puas dengan Li Si Wen dan percaya pada penilaiannya. Dan inilah yang diinginkan muyun, dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin menyebutkan hal-hal di lingkaran bulan. Dan, pada titik ini, awan ajaib berubah dari wajahnya, muyun maju dan berkata, di masa lalu, di perbatasan Liu Yue, saya pernah membelot ke ketiganya aliansi surga dan sekte iblis surgawi. Tetapi kemudian, yang mulia pintar. Tapi di permukaan, muyun penuh hormat, memikirkan awan jahat yang dikejar oleh Langhuan. Dia duduk di sini dengan wajah acuh tak acuh, seperti ahli dunia, dan muyun juga tertawa di dalam hatinya. Kemarilah, awan ajaib masa kini masih begitu bermartabat dari penampilannya. Duduk di pavilion, ia memandang muyun dan Gu Nanwan. Muyun bertemu pria ini di perbatasan Liu Yue. Tetapi pada saat itu, awan ajaib tidak punya waktu untuk mengurus orang lain sejak dia masih kecil, dikalahkan oleh Langhuan. Dia bisa mendapatkan kembali hidupnya dan berlari cepat sendirian, mengenakan jubah hitam, panjang rambut dan syal, itu berasal dari awan iblis. Di lering bukit, di bawah pavilion, saya melihat sesosok tubuh duduk tegak, mereka melihat ke arah satu sama lain dan tiba di lering bukit saat ini. Tentu saja tidak, muyun berkata, tidak bukankah Lee Si Wen menjelaskan segalanya tentang kamu dan aku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun dia tidak menerima kita, dia tidak akan membunuh kita. Jangan takut, mendengar ini, Gu Nanwan berkata, bisakah kita gugup dengan penilaian kita. Gugup tentang apa, muyun dan Gu Nanwan kemudian menuju ke atas gunung. Baiklah, bagian depan adalah awan ajaib wakil Tuhan. Kalian berdua langsung pergi. Tuhan sudah menunggumu. Setelah memasuki gerbang gunung, saya berkeliling dan sampai di sebuah gunung yang tinggi. Lee Si Wen adalah metrai surga yang penting. Dia juga seorang senior tingkat atas di sekte Tianmo. Tentu saja, tidak ada yang berani menghentikannya ketika dia memasuki gerbang gunung, meskipun disebut sekte Tianmo. Ini menunjukkan pemandangan umum tanah suci keluarga abadi. Setelah kedua gunung tersebut, di sana adalah loteng, menara, dan pavilion yang dibangun di antara pegunungan. Di dalam pegunungan, enam karakter besar diukir di dua gunung tinggi. Dia sangat mengenal suara itu. Mulai saat ini, awan ajaib memandang Putri Suan dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Kurang dari, span lebih besar dari dibandingkan dengan Putri Sihir Suan yang terlihat sebelumnya. Putri Sihir Suan sekarang tampak lebih feminin. Saat ini, kaki Suan Fei sangat mempesona dan dia tampak seperti sedang berjalan di depan iblis. Kemajuan Putri Mo Suan tampaknya sedikit cepat. Ini mengejutkan Mu Yun. Mu Yun juga samar-samar merasa bahwa Putri Suan Mo sepertinya telah mencapai alam fatian tingkat tiga dari alam fatian tingkat ganda. Kemudian, Putri Mo Suan pergi bersama Mu Yun dan Gunan Wan. Putri Suan juga melirik pada mereka, mengangguk dan berkata, Terima kasih, Paman. Mu Yun dan Gunan Wan sama-sama menundukkan tangan. Awan ajaib segera berkata, Yun Xing, Gunan Wan, kalian berdua pergi bersama wanita tertua dan minta Li Si Wen mengambil bangsanya. Oke, Putri Mo Suan berkata sambil tersenyum, Jangan tanya, Paman kedua. Saya tidak akan meninggalkan dunia Tianyan. Saya hanya pergi ke suatu tempat untuk berburu binatang dewa. Awan ajaib segera melambai ke Mu Yun dan Gunan Wan dan berkata, Jangan pergi dulu. Oh, pinjam tangan Paman kedua. Putri Mo Suan tersenyum dan berkata, Pergi ke suatu tempat. Awan ajaib berkata sambil tersenyum, Apa, ada masalah. Inilah selir kekaisaran. Putri Suan, tubuh Mu Yun sedikit gemetar, Mereka ingin berhenti. Paman kedua, Pada saat ini, Sebuah pita jatuh ke pavilion dan berhenti dengan mantap. Mereka berbalik dan ingin pergi, Gunan Wan tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar, Awan ajaib sepertinya tidak pernah mempelajari dan menilai mereka terlalu dalam. Mungkin Li Siu Wen telah menjelaskan situasi mereka, Dan Sekte Tianmo juga telah menyelidikinya dengan jelas, Tanpa diduga, Ini sangat sederhana. Gunan Wan baru saja merasa lega, Awan ajaib melambaikan tangannya dari sana. Gunan Wan segera berkata, Jangan, Jangan khawatir, Pak. Aku akan membalasmu dengan hati dan otakku. Awan ajaib memandang mereka dari dan berkata perlahan, Ingat, karena kamu bergabung dengan Sekte Tianmo kami, Jika kamu mengkhianati pintu Sekte, Kamu akan berakhir buruk. Oh, ya, Karena kalian berdua diperkenalkan oleh Li Siu Wen, Ikuti Li Siu Wen. Li Siu Wen adalah salah satu komandan Tianmo Wei kami. Gunan Wan, Kamu akan menjadi komandan bawahannya. Yun Xing, Kamu akan menjadi wakil komandan. Jika Anda tidak mengerti apapun, Pergilah dan tanyakan pada Li Siu Wen. Mu Yun dan Gunan Wan segera sujud. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, Tuanku. Apakah Li Ming Suan mengambil selirnya? Pantas mendapatkannya, Hukuman, Hanya dikombinasikan dengan feminitas Putri Ajaib Suan. Mu Yun secara alami tahu apa yang terjadi pada Putri Ajaib Suan, Tetapi Mu Yun, Yang mendengarkan ini, Mengangkat alisnya, Li Siu Wen berkata dengan serius, Jangan, Beritahu orang lain tentang hal ini. Sebelumnya, Seseorang mengunyah lidahnya di belakang punggungnya Dan disiksa sampai mati oleh Sang Patriark. Sekarang, Tidak ada yang bisa menyebutkannya. Set, Gunan Wan segera berkata, Aku pernah mendengar tentang orang itu, Tapi dia dan tanda pagar 39, Adalah orang yang tidak bermoral. Dia kejam dan menakutkan. Dia tidak akan memberitahu Putri Sihir. Yah, Gunan Wan tertegun dan berkata, Putra ketiga penguasa Istana Kayang, Li Ming Suan, Pada saat ini, Li Siu Wen juga berkata dengan suara rendah, Wanita tertua tidak ada di Tianmo Sekte, Tetapi dibawa pergi oleh Li Ming Suan. Gunan Wan tidak melihat siapapun di sekitarnya saat ini, Mendekati Li Siu Wen dan berkata, Putri Ajaib Suan adalah penyihir kecil yang dirumorkan. Menurutku dia tidak jahat sama sekali. Sekarang saya akan mengantarmu mengambil pakaian. Pakaian Sekte Tianmo memiliki ciri khas. Orang luar tidak berani berpura-pura. Mengenakan pakaian Sekte Tianmo merupakan representasi identitas Yanji saat ini. Dengan kepergian Putri Mo Suan, Li Siu Wen memandang Mu Yun dan Gunan Wan dan berkata sambil tersenyum, Selamat. Sejak kematian Mo Yulin, Orang-orang di Sekte Tianmo telah memperlakukan Putri Suan sebagai pemimpin Sekte Tianmo berikutnya. Setelah menjelaskan hal ini, Putri Mo Suan langsung pergi. Ya, besok, di depan pintu, Bawa 20 orang dan berangkat bersamaku. Meskipun Selir Mo Suan hanya menyerang surga, Dan Li Siu Wen adalah segel yang kuat di surga, Li Siu Wen tetap sopan kepada wanita tertua Selir Mo Suan. Ya, Putri Suan berkata langsung, Li Siu Wen, Paman kedua memintamu untuk membawa seseorang keluar bersamaku. Melihat Iblis Suan Fei, Li Siu Wen, yang menyegel surga, juga sopan. Nona, Rombongan menunggu untuk memasuki kota. Ya, mendengar ini, Li Siu Wen berkata dengan sungguh-sungguh, Bawahanku akan melindungi keselamatan wanita tertua. Lagi pula, Bukankah surgamu masih memiliki perlindungan tersegel? Ya, namun, Suan Fei yang jahat berkata, Keluarga Wu dan keluarga Feng adalah urusan. Mereka, Kali ini, Kami hanya memasuki sebagian gunung Yanhuang, Bukan di area pertarungan kedua keluarga. Tidak ada salahnya, Pada saat ini, Li Siu Wen maju ke depan dan berkata dengan suara rendah, Keluarga Wu dan keluarga Feng ada di dalam, Pegunungan Limbah Tarik. Mereka selalu bertengkar satu sama lain. Apakah kita akan pergi ke pegunungan sampah? Nona, Yu Siu Wen DKK. Pada saat ini, Putri Mo Suan berhenti, Melambaikan telapak tangannya, Dan elang hitam itu melayang ke udara dan menghilang. Kota Tianhuang, Kerumunan berhenti di depan sebuah kota, Pada siang hari, Putri Suan berdiri di atas elang hitam dan tidak berkata apa-apa. Li Siu Wen dan yang lainnya mengikuti dan berjalan di udara, Sampai ke barat, Di sepanjang perjalanan, Gunung, Sungai, Dan bentang alamnya sangat berbeda. Banyak kota besar, Kecil, Dan desa lewat di bawah kaki manusia seperti awan yang melintas. Li Siu Wen tidak banyak bicara, Jadi dia memimpin kerumunan dan pergi bersamanya, Selir kekaisaran Suan yang jahat berkata dengan lemah, Lalu mengusir elang hitam itu. Sosoknya melintas dan menghilang, Ikuti saya dan mulai bersama. Setelah beberapa saat, Putri Suan muncul di gerbang gunung dengan elang hitam, Keesokan harinya, Pagi-pagi sekali, Li Siu Wen berteriak kepada Mu Yun dan Gunan Wan Untuk memimpin 20 orang di depan gerbang gunung Tianmo Song. Menunggu Putri Suan, Saya terdiam sepanjang malam, Li Siu Wen membawa Mu Yun dan Gunan Wan, Menerima kostum dan token, Dan membawanya kembali ke tempat Tianmo Wei berada untuk memperkenalkan orang-orang. Setiap kali aku memikirkan saudara perempuan dan laki-laki Rong Shan Shan dan Rong Jie, Kebencian Mu Yun terhadap sekte Tianmo dan istana Kae yang tidak dapat dihilangkan bahkan jika dia sengsara, Dia hanya akan membuatnya lebih buruk. Dan kali ini, Mu Yun tidak akan berhati lembut. Maka Putri Suan harus menambung apa yang seharusnya dia tanggung. Sejak Putri Mo Suan memilih untuk berhianat dia, Kemudian, Putri Mo Suan memberitahu Li Mingying tentang hal itu dengan imbalan tempat di istana Xing Shan. Namun, Li Yuan Ning hanya menduduki kota Gurun dan tidak memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaannya. Siu Wen, Kita akan pergi kemana? Tidak lama kemudian, Li Siu Wen keluar dari gua dan mendatangi Gunan Wan dan Mu Yun. Putri Mo Suan dan wanita itu duduk di dekat api unggun di sebuah gua yang dipotong di dinding gunung dan membicarakan sesuatu. Mu Yun dan Gunan Wan bertanggung jawab memimpin lebih dari selusin penjaga Tian Mo dan menyiapkan pos polisi di sekitar mereka. Dalam setengah hari, mereka memasuki pegunungan Yan Huang dan berjalan sejauh ribuan mil. Saat malam tiba, mereka menemukan tempat di kaki gunung dan berkemah di kaki gunung. Setelah memasuki pegunungan Yan Huang, sidik jari wanita itu tersebar di mana-mana. Para penjaga Tian Mo dengan hati-hati menguji kemana harus pergi. Ada beberapa binatang dewa dan binatang buas di jalan yang tersapu oleh penjaga Tian Mo. Semuanya berbahaya. Dengan kata-kata ini, mereka berada di depan satu sama lain dan Li Si Wen langsung membawa orang-orang itu bersama mereka, meninggalkan kota Tian Huang dan menuju pegunungan Yan Huang. Bagus. Baiklah. Ayo 39, ayo pergi. Berhati-hati adalah yang terbaik. Wanita itu melihat kelebih dari 20 penjaga Tian Mo dan tersenyum saat ini. Suan Fei, sepertinya kamu sangat berhati-hati. Itu adalah seorang wanita, berpakaian rok kasa putih, dengan temperamen berdebu, semurni bunga bakung, yang mempesona, segera, putri Suan keluar dan ada satu orang lagi di sekitarnya, dengan lebih dari 20 orang. Putri Mo Suan Fei datang ke sebuah jalan di kota Tian Huang dan memasuki sebuah toko. Mu Yun, Gunan Wan dan yang lainnya menunggu di luar, Wu Yuan Han dan Wu Xin Yao, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka selama. Lebih dari 100 tahun, lebih dari 100 tahun yang lalu, dia datang ke sini saja untuk mencairkan surga, tetapi sekarang adalah lima tingkat pemotongan surga. Mu Yun merasakan banyak hal ketika dia datang ke kota gurun ini lagi, dan 20 orang di belakang semuanya adalah master wilayah tersebut. Siapa yang berani melakukan yang pertama? Lagi pula, ada juga Li Si Wen, orang kuat yang menyegel surga, terlebih lagi, melihat postur menawan putri Mo Suan, matanya tampak berani, tetapi meskipun para buronan ini tidak takut mati, mereka tidak akan mencari kematian setelah memasuki kota. Banyak orang yang terkejut lihat seniman bela di risekte Tianmo. Keberadaan Li Yuanming juga membuat kota Tianhuang dapat bertahan di antara tiga dunia dan menjadi surga bagi para petualang tersebut. Gunan Wan berkata sambil tersenyum, aku juga ingin mencapai kondisi penyegelan surga seperti Si Wen, tapi itu terlalu sulit. Sekarang ada batu darah itu di tubuhku. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Tiba di Feng Tianjing, mendengar ini, Mu Yun berkata perlahan, berlatih, menjadi kuat, dan mencapai surga yang tersegel. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Gunan Wan menikam Mu Yun saat ini dan berkata sambil tersenyum, Yun Mu, di sekte Tianmo, bertugas sebagai sekte Tianmo berbahaya, tapi setidaknya sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga Su dan keluarga Lu. Cukup bagus. Pada malam hari, Mu Yun dan Gunan Wan, mengenakan jubah hitam, berdiri di satu sisi dan berhati-hati untuk berjaga-jaga, beberapa serangan hewan dewa atau serangan petualang yang mungkin terjadi kapan saja, tidak hanya mirip dengan situasi di mana selir kekaisaran Suan Fei keluar dan pejabat tinggi keluar, penjaga Tianmo juga membutuhkan untuk dikirim. Di sekte Tianmo, tugas penting lainnya juga merupakan personel utama penjaga Tianmo. Sekarang, Mu Yun dan Gunan Wan telah bergabung dengan penjaga Tianmo dari sekte Tianmo. Penjaga Tianmo memiliki posisi tinggi di sekte Tianmo dan memikul tanggung jawab yang besar, Li Si Wen baru saja dipanggil oleh selir Mo Suan. Jelas, dia mendapat banyak berita dan berbicara dengan Mu Yun dan Gunan Wan. Mu Yun berkata, siapa Li King Fu ini? Dikatakan bahwa kali ini, itu karena dua binatang dewa di gunung Yan Huang bertarung dan memicu larangan di Ngarai. Li King Fu juga secara tidak sengaja menemukannya, jadi dia memberitahu wanita tertua dan membawa seseorang untuk memeriksanya. Li Si Wen berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak mengetahuinya? Tanah di pegunungan Yan Huang tidaklah sederhana. Dikatakan bahwa itu ada pada zaman kuno. Berapa kali medannya berubah? Kalau tidak, mengapa begitu banyak seniman bela diri memasuki pegunungan Yan Huang untuk diadili? Setelah diselidiki berkali-kali di pegunungan Yan Huang, apakah ada istana kuno? Secara umum, jika berbicara tentang istana kuno, itu bukan peninggalan dari zaman sekarang. Kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa zaman kuno, zaman arcean, atau bahkan masa banjir dan kelaparan. Wah, wah kata Mu Yun langsung, tidak sedikit, sekitar seratus orang. Seseorang mengikuti kita, ada apa? Mu Yun menelpon Li Si Wen, lebih dari 20 orang mulai berangkat lagi, berbelok ke kiri dan kanan, menuju kedalaman pegunungan Yan Huang, suatu malam terdiam, keesokan harinya, dini hari, panah dan anak panah itu, tujuannya adalah di mana Mu Yun dan tim lainnya berada. Baiklah, baiklah, berhati-hatilah malam ini. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata perlahan, mungkin itu hanya godaan orang lain kepada kita. Lihat bagaimana kami bereaksi, ia mungkin bukan lawan sungguhan. Gu Nan Wan mau tidak mau berkata, seharusnya tidak ada jejak apapun. Aneh, 10 mil di sekitar kam, 3 sosok terus bergerak, tetapi tidak ada jejak, di saat itu, ketiganya. Menghilang dalam kegelapan, pada saat ini, Li Si Wen segera berkata, kalian, jagalah wanita tertua, Yun Xing, Anhui Selatan, ikutlah denganku. Seseorang menembakkan panah dingin, tetapi panah itu menghilang lagi. Muncul lagi di sisi Mu Yun dan Gu Nan Wan, Li Si Wen mengeluarkan pisau sederhana dengan momentum penuh. Apa yang terjadi? kata Li Si Wen sambil langsung pergi. Seseorang tiba-tiba menembak ke arah kami. Jangan khawatir, Nona, bawahanmu akan menanganinya. Selir kekaisaran Suan yang jahat mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Di dalam buah, Putri Mo Suan dan Li Qing Fu segera muncul, gelombang teror melanda. Di kaki gunung, ada ledakan di mana-mana. Bang-bang sama dengan 1-0 lebih besar daripada saat ini. Bu Nan Wan juga mengumpulkan panah darah dan bergegas keluar dalam sekejap. Di depan tubuh Mu Yun, muncul cetakan telapak tangan. Sesaat, Mu Yun dan Bu Nan Wan menembak. Dalam sekejap, suara terobosan di udara terdengar dalam sekejap. Di malam yang gelap, saya hanya melihat di sekitar saya, seolah-olah ada anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara. Pada saat ini, tubuh Gunan Wan juga tegang. Mu Yun menatap Gunan Wan dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Di malam hari, langit penuh bintang, bulan cerah menggantung tinggi, dan cahaya lembut menyinari. Dengan jatuhnya kata-kata pria itu, waktu naik pesawat, tiga arah, tiga tim orang muncul, dan terbunuh dalam sekejap. Kedua, ketiga, keempat, bunuh. Pria itu tersenyum, tetapi dia tidak bingung. Dia bersenandung, melawan desain kita. Siapa yang merancang siapa? Ditemukan, pemimpin pria, dengan wajah galak dan dua palu perang di tangannya, gelisah. Putri Suan berkata dengan dingin saat ini. Saya telah mengikuti Anda sepanjang jalan, dan sekarang aku akhirnya bersedia memulainya. Let oleh Li Siu Wen, Du Nan Wan dan Mu Yun muncul satu kiri dan satu kanan, sementara Putri Mo Suan dan Li Qingfu berdiri di belakang ketiganya. Pada saat ini, lebih dari dua puluh setan berjubah hitam dibunuh satu per satu. Sua-sua wajah pria itu berubah dan berteriak. Saya telah tertipu. Itu adalah susunan batas. Pola batas. Saat kata-kata pria itu jatuh, cahaya di sekitar berkedip dalam sekejap. Hum pemimpinnya, seorang pria dengan seekor harimau tubuh, berbisik. Tidak. Tetapi kemudian, kedua puluh orang itu tercengang, sekelompok lebih dari dua puluh sosok tiba-tiba bergegas ke pijakan Putri Mo Suan Fei, Li Qingfu dan lainnya, dan tiba-tiba meledak dari momentum yang mengerikan, yang akan menghancurkan bumi di kaki gunung. Kata-kata berjatuhan dan angka-angka tersebar. Ya, ya, setelah kematian Mo Yulin, Mo Yunting memiliki seorang putri seperti itu. Kalau dia kabur dan tahu kita yang melakukannya, kita akan sangat sial. Saat ini terdengar suara pelan dan serak yang berkata, dua adik laki-laki, tiga adik laki-laki, empat adik laki-laki, kalian berempat, pimpin empat tim untuk menyerang dari semua sisi. Jika aku menggerakkan tanganku, kamu akan langsung membunuh. Ingat, kamu tidak boleh tetap hidup. Iya kakak, kakak ketiga benar. Saatnya melakukannya. Orang yang menyegel surga, kakak, kamu libatkan mereka, dan yang lainnya, kami akan menangani mereka dan membunuh mereka. Mudah saja. Di antara kerumunan, terdengar suara pelan. Saudaraku, ini waktunya melakukannya. 20 mil jauhnya dari kam, sekelompok orang berhenti saat ini. Saat ini, tidak ada yang aneh kecuali samar-samar auman beberapa binatang buas di kejauhan dan deru angin di pegunungan. Pada malam hari, suasana di sekitar sepi. Sekali lagi, saat malam tiba, saya menemukan tempat yang dekat di kaki gunung dan berkemah. Selengkapnya lebih dari 20 orang masih bergerak lambat. Mu Yun mengangguk dan tidak banyak bicara. Li Si Wen tampak sedikit berubah dan segera berkata, saya akan memberitahu wanita. Tertua, saya seorang master arai. Pada saat ini, Gunan Wan mengulurkan tangannya, darahnya membeku, dan memanfaatkan waktu untuk membunuh orang kedua. Kedua tubuh itu bertabrakan. Tiga orang tua menjadi putih dan tubuhnya mengalami kemunduran. Dia hanya merasa seperti baru saja menabrak banteng, dan seluruh tubuhnya sakit. Bang pada saat ini, Mu Yun hanya menggunakan tubuh pedangnya sendiri untuk memadatkan pedang ki dan membunuh yang ketiga dalam sekejap. Ketika Li Mingying terbunuh hari itu, Putri Mo Suan mengetahui maksudnya, dia tidak menunjukkan tubuh sepuluh ribu Erlei. Dia juga tidak menunjukkan pedang kaisar Suan. Ini semua diketahui oleh selir kekaisaran iblis Suan, waktu Mu Yun Deng memadatkan kekuatan dunia Tao, dan nafas di dalam tubuh meletus, enam tingkat pemotongan surga. Yang ketiga pendek, seperti monyet. Dia sangat cepat. Dia bertepuk tangan dalam sekejap dan membunuh Mu Yun. Hei, hei, pada saat yang sama, tiga orang tua juga muncul di depan Mu Yun. Anda tahu, hanya sedikit dari ini pembunuh telah mencapai surga pemotongan. Tanpa diduga, ada ahli seperti itu di sekitar Su Song. Gunan Wan terkejut ketika tubuhnya terhenti. Tujuh tingkat membelah langit. Di saat itu pada saat yang sama, orang kedua, ketiga, dan keempat juga terbunuh. Sambil memegang pisau, Li Si Wen langsung menebas Su Song, penjaga Tianmo. Masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri elit yang dipilih oleh sekte Tianmo. Saat ini, meski mereka menghadapi lawan empat kali lebih banyak, mereka tidak bingung. Pada saat ini, keduanya pihak telah bertarung. Pada saat ini, Putri Mo Suan juga melihat makam Su. Orang ini berengsek. Di pegunungan Yan Huang, dia berspesialisasi dalam merampok petualang yang masuk ke sini dan mengjilat darah dengan pisaunya. Selama bertahun-tahun, hal ini telah menjadi iklim. Putri Mo Suan memandang Li Qingfu dan berkata, apakah kamu kenal dia? Su Song tidak takut ketika dia dikenali. Dia berkata sambil mencibir, apa yang kamu cari dengan Putri Mo Suan? Katakan padaku, aku akan mengampunimu. Li Qingfu. Li Qingfu berdiri di sisi Putri Mo Suan, memandang pria terkemuka dan berteriak, Su Song, itu kamu. Tiba-tiba, lebih dari 20 penjaga Tianmo, penuh semangat pembunuh, bergegas keluar satu persatu. Li Si Wen berteriak saat ini, lindungi wanita tertua. Keempat orang tua, saat ini, memandang Putri Mo Suan dan Li Qingfu dan mencibir, dua wanita kecil, saya akan melayanimu. Pada saat ini, Mu Yun menghadapi orang ketiga, yang ditekan oleh orang ketiga, tetapi kenyataannya, dia dapat dengan mudah membunuh orang ke-6, kurang dari, span lebih besar dari, tapi sekarang, susunan batas yang ditampilkan oleh Yun Qing tampaknya tidak kuat. Dalam hal ini, kita cukup menggunakan batas tersebut arai untuk melawan orang-orang yang tidak mengetahui kehebatan langit dan bumi. Setelah menerima laporan dari Li Si Wen, Putri Mo Suan mengetahui bahwa Yun Qing, yang telah bergabung dengan Sekte Tianmo, adalah master susunan batas tingkat 8, Iblis Suan Fei berteriak, Yun Qing, apakah hanya itu kekuatan susunanmu? Putri Mo Suan dan Li Qing Fu sudah sangat pasif menghadapi tahun ke-4, sepertinya dia sedang diejek. Anak laki-laki itu hampir menyakitinya setiap saat, tetapi setiap kali, dia menghindarinya, tetapi menghadapi tiga orang tua Muyun, dia kehabisan napas saat ini, pada saat ini, Muyun berpura-pura mengendalikan barisan pembunuhan sambil bertarung dengan tiga orang tua, pada saat ini, pertempuran berlanjut, dan terlihat jelas bahwa kedua belah pihak secara bertahap berdarah, dan orang-orang mulai mati. Jika susunan besar yang ditetapkan oleh Muyun sendiri tidak berdampak besar pada orang-orang ini, perang mungkin akan terjadi secara sepihak. Di sekitar, lebih dari 20 penjaga Tianmo bertarung, melawan tiga dan empat. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak dapat mendukung mereka, itu tidak perlu, ada empat saudara laki-laki Suzong. Suzong sendiri adalah orang pertama yang menyegel surga, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Itu adalah alam pemotongan surga ketujuh, keenam, dan kelima. Keempat orang ini telah membentuk kekuatan kecil yang terdiri dari ratusan orang untuk merampok para prajurit yang memasuki tanah pegunungan Yanhuang. Mereka telah berguna sejak lama, kedua wanita itu menghadapi empat orang tua bersama-sama. Tetapi saat ini, mereka semua dalam bahaya. Putri Suan sudah mencapai triple dari memotong surga, sedangkan Li Qingfu sendiri adalah empat kali lipat dari memotong surga. Kedua wanita itu saling memandang dan langsung menembak. Empat orang tua menaklukkan lima tingkat surga. Pada saat ini, mereka segera mendekati Putri Mo Suan dan Li Qingfu, yang tertua, yang kedua dan ketiga bertarung dengan Li Siuwen, Bunan Wan, dan Mu Yun, dengan pedang panjang di tangan. Mu Yun melambaikan pedang dan memotongnya. Dia tidak menggunakan formula pedang guntur Tianyan, tetapi hanya memotongnya dengan pedang ki. Pada saat ini, Mu Yun perlahan menggenggam telapak tangannya dan pedang panjang muncul. Itu bukan pedang Huang Suan, tapi pedang panjang alat pembatas yang dialokasikan oleh Sekte Tianmo untuk penjaga Tianmo. Ketiga orang tua itu menatap Mu Yun dengan sepasang mata dan minum sedikit. Tapi sekarang, bajingan itu sepertinya sedang menggodanya, yang membuatnya sangat marah, teriak Li Siuwen, yang kedua dan ketiga dengan cepat mulai membantu bawahannya melawan kekuatan barisan besar. Li Siuwen selalu menghentikan Su Song, kurang dari span lebih besar dari entah bagaimana. Kekuatan susunan tampaknya telah meningkat pesat setelah kepergian Putri Mo Suan dan yang lainnya, kurang dari span lebih besar dari dan sisi lainnya, yang kedua, yang ketiga dan keempat langsung dibunuh. Kejar terus, setelah asementara, serangan kedua, ketiga, dan keempat pecah dengan puluhan orang. Sialan, jika Su Song melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri, sosok dari semua jalan mundur satu demi satu, tiba-tiba, beberapa penjaga iblis surgawi tinggal dan menghentikan beberapa orang. Muyun dengan sepenuh hati mengendalikan barisan dan menghentikan sebagian besar orang. Putri Mo Suan dan Li King Fu juga tahu saat ini bahwa akan sulit untuk pergi jika mereka tidak pergi. Ayo, Muyun dan Gunan Wan datang ke sisi Putri Mo Suan dan Li King Fu dan menghentikan yang keempat. Kedua dan ketiga, lindungi mereka. Su Song merasa lebih tertekan saat melihat pemandangan ini. Seorang penguasa alam surga dan alam surga terbunuh, raungan yang keras terdengar saat ini, bum pada saat Muyun Deng, garis batas dalam tubuh mengembun, dan terjadi aliran Ki yang sangat besar di sekelilingnya. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa lolos. Ya, tapi Gunan Wan menghentikan mereka saat ini dan melihat ke arah Muyun dan berkata, kekuatan-kekuatan Arai adalah untuk menghentikan mereka. Pada saat ini, tubuh Muyun mundur. Tentu saja, orang kedua dan ketiga tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi dia segera membunuh mereka. Ya, kidan darah Gunan Wan Deng meledak di tubuhnya, menatap Muyun dan berkata, mundur. Ya, Gunan Wan, Yun Xing, bawa wanita tertua dan pergi dulu. Mereka berdua menyegel surga dan lingkungan, dan pertarungannya adalah yang paling sombong. Pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu, saat ini, Li Xi Wen bertarung dengan Suzong dan berada di seri, saat ini, kematian dan cedera mulai bermunculan. Tujuh atau delapan orang tewas di Tianmuei, hanya menyisakan dua belas atau tiga orang, sementara puluhan orang tewas dan terluka di Suzong. Pada saat ini, Putri Mo Xuan juga mengatupkan gigi peraknya. Di luar dugaan, awan hijau ini begitu. Sia-sia, jika dia kuat, dia pasti sudah membunuh Muyun, terlalu kuat. Dan orang ketiga mendengar ini, setegup darah tua hampir keluar. Putri Mo Xuan mencibir, menatap Li Qingfu dan berkata, Qingfu, masih bisakah kamu menemukan tempat itu sekarang? Jangan khawatir, Nona, tidak masalah. Xuan Fei yang jahat berkata dengan dingin, kamu setengah ahli susunan batas, bisakah kamu mengatur pola batasnya? Muyun secara alami menetapkan garis batas di sekitar pohon kuno untuk mencegahnya dilacak. Empat sosok terjatuh ke dalam hutan lebat dan akhirnya masuk ke dalam batang pohon kuno berdiameter beberapa kaki untuk melarikan diri, tanya Gunan Wan. Nona, kita mau kemana sekarang? Selama Li Xi Wen dan Gunan Wan tidak dalam bahaya, bukan urusannya jika orang lain mati. Li Xi Wen mungkin tidak akan mengalami kecelakaan. Lagi pula, itu adalah metrai yang berat di surga. dia tidak bisa mengalahkan Suzong. Masih tidak ada masalah saat berlari, Putri Mo Suan merasa bahwa dia paling banyak hanya kayu sisa dan mustahil untuk membunuhnya. Adapun Muyun, dia tidak takut, hanya saja Gunan Wan juga mengetahuinya, ini bukan waktunya menanyakan pertanyaan ini kepada Muyun dan keluar dari bahaya, apa yang terjadi kali ini. Dia masih mengetahui kekuatan Muyun. Belum lagi enam tingkat pemotongan langit, tetapi juga satu tingkat penyegelan langit. Orang ini juga telah terbunuh, Gunan Wan melihat ke arah Muyun di depannya saat ini. Dia berencana mengandalkan Yun Xing, Master Susunan Batas Level 8, untuk menangkap semua pengecut. Tanpa diduga, Yun Xing sangat tidak bisa diandalkan, selir kekaisaran Suan yang jahat memarahi. Buang, jika ada banyak orang dari Sekte Tianmo di masa lalu, bahkan jika mereka dipimpin oleh Feng Tianjing, mereka tidak akan pernah berani menyerangnya, kurang dari, span lebih besar dari selir kekaisaran Suan yang jahat dimarahi, sangat tidak bisa diandalkan. Bukankah kamu Master Susunan Batas Level 8? Pada saat ini, Putri Mo Suan melihat di Gunan Wan dan Yun Xing di depannya, segera, beberapa penjaga iblis di belakang berbalik dan membunuh mereka. Nona muda, pergilah dulu, ayo hentikan mereka. Pada saat ini, Putri Sihir Suan berteriak, badut-badut ini. Di belakang, terdengar suara hentikan udara terus-menerus. Eh, namun, ketika Muyun dan Gunan Wan berencana untuk kembali, mereka melihat empat sosok berjalan bersama dan mencari sesuatu, sangat sulit menemukan mereka di pegunungan burun yang begitu luas, kata-kata Muyun jatuh, dan mereka terus menyelidiki sekeliling. Dunia ini begitu besar sehingga meskipun kita mendominasi lingkungan, kita juga mengatakan bahwa semuanya aman. Hanya ketika kita lebih kuat kita bisa aman. Setidaknya, Muyun jujur padanya, dengan kata-kata Muyun, Gunan Wan punya banyak hal kedamaian di hatinya. Gunan Wan mengangguk. Pedang Jue dan Buntur Jue yang telah saya latih telah dilihat oleh sihir Suan Fei, jadi kekuatan yang dapat saya tunjukkan di depan dia hanyalah lima tingkat pemotongan surga secara umum. Muyun memandang Gunan Wan dan berkata lagi, ini urusanku. Saya tidak butuh bantuan Anda. Anggap saja kamu tidak tahu. tetapi Muyun tidak melakukannya. Jika Muyun menyakitinya, Muyun bisa saja membunuhnya saat dia tidak sadarkan diri. Gunan Wan segera berkata, walaupun kamu dan aku sudah lama tidak bertemu, aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku percaya padamu, Saudara Yun Xing. Gunan Wan membutuhkan waktu lama untuk menerima kenyataan ini. Muyun berkata lagi, apalagi, aku adalah manusia. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan pernah melakukannya. Saya tidak akan membiarkan Anda dan Li Siuwen dibalas oleh Sekte Tianmo. Aku tidak ingin menyakitimu dan Li Siuwen. Jangan khawatir. Anggap saja kamu tidak mengetahuinya. Kamu mendengar kata-kata Muyun, melihat bahwa Muyun tidak terlihat seperti lelucon. Gunan Wan gemetar. Alasan mengapa saya datang ke Sekte Tianmo bersama Anda adalah karena saya mempunyai perselisihan besar dengan Sekte Tianmo. Aku akan membunuh Sang Putri dan aku akan membunuh Istana Awan Iblis. Muyun memandang Gunan Wan, menarik nafas dan berkata, saya dan tanda pagar 39, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Sekarang saya dapat memberitahu Anda. Gunan Wan memandang Muyun dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu menyembunyikan kekuatan kultifasimu. Saudara Yun Xing, mereka segera melarikan diri. Gunan Wan dan Muyun meninggalkan bagasi saat ini. Baiklah, jika kali ini sulit untuk disingkirkan, saya akan membuat mereka membayar mahal. Hati-hati, Putri Mo Xuan memandang Gunan Wan dan Muyun dan berkata, Gunan Wan dan Yun Xing, kalian berdua lihat sekeliling dan lihat apakah keempat saudara laki-laki Su Zhong telah mengirim seseorang untuk menyusul ke sini. Tempat itu cukup aneh. Jika ada penemuan besar, mereka mungkin dapat mengubah tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga kekuatan di belakang mereka. Li Qing Fu akhirnya mengangguk ketika mendengar pidatonya. Meskipun kita hanya berempat, kita harus pergi dan melihat-lihat, kata Putri Mo Xuan langsung. Itu bagus. Pada saat berikutnya, hanya darah merah cahaya mengembun di seluruh langit dan cakar darah langsung jatuh. Orang kedua melangkah keluar dalam sekejap dan meninju. Pada saat menaiki pesawat, peluang membunuh muncul di mata anak kedua. Seberapa kuatkah tujuh tingkat pemotongan langit? Pada titik ini, tiba-tiba terdengar suara. Bagus sekali, jadi temukan mereka dan bunuh mereka berdua. Anak kedua berkata, jangan biarkan aku menemukan kedua gadis kecil ini. Kalau tidak, aku akan membiarkan mereka hidup dan mati dan memberikan kebebasan kepada saudara-saudara mereka. Saudara kedua, jika selir Mo Suan Fei melarikan diri, Mo Yun Ting akan tahu bahwa kita akan membunuh putrinya di masa depan dan akan pasti akan kesulitan menghadapi kita. Yang kedua, anak memarahi, para bajingan ini bisa lari. Saat ini, di lembah, sekarang, kamu bisa ceroboh. Sebelumnya, Mo Yun menyembunyikan kekuatannya hanya untuk merusak penjaga Tian Mo di sekitar putri Mo Suan dan ganggu dia. Bagus, kata Mo Yun langsung, kamu berurusan dengan anak kedua. Jangan biarkan dia lari. Aku akan membunuh anak ketiga dulu. Jangan mengkhawatirkan orang lain. Lakukan. Go Nan Wan memandang Mo Yun dan berbisik. Apakah kamu ingin melakukannya? Pada saat ini, Mo Yun dan Go Nan Wan berhenti. Yang kedua dari ketujuh dan ketiga dari keenam. Kedua pemimpin tersebut adalah yang kedua dan ketiga. Jika dilihat lebih dekat, sebagian besar dari 20 orang tersebut berada pada level mengintegrasikan surga. menghubungkan surga dan mengubah surga. Saat ini, di kaki lembah, lebih dari 20 orang berkumpul di sini. Pada saat ini, mereka mengatur napas dan pergi bersama keempat sosok itu. Go Nan Wan mengangguk. Kami berdua baru saja bergabung dengan penjaga Tian Mo. Bagaimana dia bisa mempercayai kita? Ya, mata Go Nan Deng membelalak. Mo Yun berkata sambil tersenyum, sekarang hanya dua penjaga iblis surgawi yang mengikutinya. Anda adalah Ki Zong dan saya Wu Zong. Di sisi mereka, setidaknya kamu bisa melindungi mereka. Dalam situasi berbahaya seperti ini, dia meminta kami untuk berpatroli. Ini bukan kepercayaan, ini untuk membiarkan kita pergi. Dia dan Li Qingfu mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Percaya, tetapi Go Nan Wan berkata, saya pikir selir Mo Suan sangat mempercayai kita. Di sekitar Su Zong, nada kedua tujuh kali, nada ketiga enam kali, dan nada keempat lima kali. Ikuti mereka dan bunuh yang ketiga atau keempat. Kembalilah dan jelaskan pada putri sihir Suan, setidaknya biarkan dia santai pada kita. Mo Yun kemudian berkata, aku meninggalkan tanganku dengan harapan iblis-iblis itu akan mati. Sekarang saya bisa mendapatkan nada. Sepertinya mereka belum menyerah. Orang ketiga melihat pemandangan ini, tapi dia tertegun sejenak. Ia bertahan dalam sekejap. Banyak seniman bela diri di sekitar ditutupi oleh cahaya tujuh bintang dan dipotong oleh sembilan pedangki. Mereka berdarah, sembilan pedang. Gosip, di tengah udara, sesosok muncul, suara gemuruh terdengar saat ini, pada saat yang sama, garis batas di sekitarnya melonjak dengan liar, kata-kata Mo Yun jatuh dan pedangnya keluar. Momentum mengerikan pun terjadi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku? Di tangan Mo Yun, pedang huangsuan muncul, kata-kata itu jatuh, dan momen ketiga mendekati Mo Yun. Jangan khawatir, saudara kedua, aku akan membunuhnya kali ini. Yang kedua berkata saat ini, saudara ketiga, hati-hati. Jangan bilang padaku, perahunya terbalik di selokan. Lima tingkat membelah langit, tetapi selalu mustahil untuk dibunuh. Ketiganya menahan nafas, dan sekarang dia berlari kembali untuk mati. Anak ini, dia hampir mati karena marah sebelumnya. Ketika orang ketiga melihat Mo Yun, dia langsung menjadi pembunuh. Itu kamu, sosok Mo Yun juga berjalan keluar perlahan saat ini, kata-kata Gunan Wan jatuh. Di sekitar pegunungan dan lembah, dalam jarak beberapa kilometer, terdapat banyak waktu pendakian. Kematian, belum tentu. Gunan Wan tertawa, anak kedua tersenyum dan berkata, mengapa? Putri Suan tahu dia tidak bisa melarikan diri. Membiarkanmu mati dan menunda waktu. Bocah Bau, beraninya kamu datang dan mati sendirian. Gunan Wan tertawa dan berkata, bertemu lagi. Ya, saudara ketiga juga mengangkat alisnya saat ini. Itu penjaga iblis. Suara ledakan pelan menyebar di lembah, dan benda kedua mundur. Terima kasih telah menonton!